Terima kasih. Jejaran Polda Sumatera Selatan ini telah menetapkan sebanyak 30 pelaku pembakar lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari 30 pelaku pembakar lahan ini, satu diantaranya merupakan dari pihak korporasi, yakni dari PT. HBL atau Hijau Bumilestari, Direktur Operasional dari PT. HBL. Tersangka yang diamankan dari sejumlah daerah rawan karhutlah, seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Kumering Ilir. Sementara untuk pelaku dari pihak korporasi, yakni Direktur Operasional PT. HBL, dalam waktu dekat ini, dari Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan akan melimpahkan berkas ke pihak kejati Sumatera Selatan agar tersangka cepat diadiri. Sebelumnya, PT. Hijau Bumilestari yang berlokasi di Desa Medak, Kecematan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini, ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus pembakaran lahan hingga ratusan hektare. Direktur Operasional tersebut ditetapkan polisi sebagai tersangka karena terbukti lalai dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area perusahaan. Hal ini karena dari 2.000 hektare lahan yang dikelola perusahaan, perusahaan hanya menyediakan 6 petugas pemadam kebakaran, sehingga api yang membakar lahan sulit ditanggulangi dan terus meluas. Selain berkas korporasi, dari 19 laporan, 4 diantaranya yang melibatkan pihak individu di Kabupaten Ogan Kumering Ilir ini sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Sedangkan berkas tersangka lain yang melibatkan individu di berbagai daerah yang sudah diamankan polisi, berkasnya masih dilengkapi oleh penyidik. Dan kita simak pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Supriyadi, Kabit Humas Pol, dan Sumatera Selatan. Sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan di lapangan, karena memang mereka melakukan kegiatan ini biasanya melihat situasi. Apakah ada petugas atau tinggal ini, kemarin Bapak Kabel perintahkan seluruh Kapolres untuk melakukan patroli hunting di wilayah masing-masing dalam rangka menjaga wilayahnya masing-masing supaya tidak terjadi kebakaran yang lebih luas. Ya Wahyu, kemarin dari pihak Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan telah menyegel satu perusahaan tebuh yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dan penyegelan ini dilakukan karena perusahaan dianggap lalai dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain PT. DJS dari pihak KLHK juga telah menyegel enam perusahaan lain di Sumatera Selatan. Dan bahkan ada beberapa perusahaan yang lahannya juga pernah terbakar pada tahun 2015 lalu. Sejumlah sanksi telah disiapkan termasuk ancaman pencabutan izin usaha. Hingga saat ini pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih mengumpulkan fakta terkait kebakaran yang terjadi dan juga apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini. Dengan luasan lahan yang terbakar di tujuh perusahaan yang telah disegel oleh KLHK ini telah mencapai 2.000 hektare. Wahyu. Baik Elsa Silalahi melaporkan langsung dari Palembang Sumatera Selatan.